selamat menikmati selamat menikmati video aku lagi kemarin di magelang ya jadi ini tuh aku lagi makan di sate kambing tongseng bakning namanya tuh kalo gak salah di daerah mungkit deket borobudur ya teman-teman mungkin ada teman-teman yang udah pernah coba disini, ini tuh serius enak banget rasanya karena aku belum pernah nemuin sate kambing yang seenak disini jujur teman-teman sebenernya aku tuh gak suka sate kambing tapi semenjak aku makan disini aku tuh jadi suka banget sama sate kambing, jadi ini tuh kulineran yang wajib banget aku datengin sama pas suami setiap pulang kampung nah kalo ini udah balik lagi ya ke rumah aku jadi aku tuh ada beberapa video lagi pas di kampung gitu tapi belum sempet aku masukin ke video youtube jadi sayang aja gitu ya kalo ada beberapa clip-an video kalo gak aku upload ke youtube video ini tuh aku ambil pas malem ya teman-teman sekitar abis magriban gitu nah ini aku mau gercep aja beres-beresin rumah mumpung anak aku tuh masih main di rumah ibu aku jadi ya mumpung lagi gak ada bocil nih di rumah gak ada yang gangguin lagi beres-beres rumah jadi aku pengen cepet-cepet aja deh beres-beres rumah ini tadi aku habis beresin kasur karena spraynya tuh berantakan banget dan buat teman-teman jangan pada salvok kalo di kamar ini tuh semua serba belentang-belentang gitu ya dari warna spraynya dari bed covernya yang gak sama jadi ini tuh kalau untuk selimut harus satu-satu ya suami aku satu aku satu dan anak aku satu karena kita tuh kalo tidur gak bisa kalo gak pake selimut terakhir ini aku sumprot-sumprot aja pake keyspray biar harum setelah selesai beresin kasur ini lanjut ke ruang tengah yang selalu berantakan jadi kemarin itu aku baru aja ngegeser-geser ruang tengah ini temen-temen kalo kalian yang sering nonton video aku pasti pada ngeh ya karena lemarinya tuh aku pepetin biar gak keliatan ada lemari tapi aku ngerasa malah jadi kayak lebih sempit gitu ya menurut kalian gimana kayaknya sih nanti bakalan aku rombak lagi dan ada beberapa yang mungkin aku pengen makeover tapi aku sih sekarang lagi pengen fokus makeover kamar dulu karena ini udah kepengen lama banget nah itu kalo temen-temen ngeliat ada anduk aku gantungin di samping mukena emang aku tuh belum punya jemuran khusus anduk gitu ya temen-temen jadi aku pasang aja disitu emang keliatan lebih berantakan sih makanya aku tuh lagi cari hanger gantung gitu khusus alat sholat gitu ya kayak sejadah mukena biar keliatannya tuh kayak tertata rapih aja gitu sebenarnya tuh aku banyak banget gitu ya kepengen pengen makeover rumah pengen nata peralatan rumah jadi keliatan lebih enak gitu ya penataannya cuman memang karena semua itu butuh budget ya temen-temen jadi memang harus lebih sedikit bersabar yang penting pelan-pelan aja gitu ya jangan sampai memaksakan jadi harus tetep sesuai kemampuan aja kalau ada rezekinya aku pengennya sih nyecil-nyecil aja sih buat makeover tipis-tipis bagian-bagian rumah aku gitu udah segitu aja curhatnya aku ini mau lanjut mau ngepel bagian ruang tamu tadi nyapunya-nyapunya udah selesai jadi ini lanjut ngepel-ngepel aja kayak biasa kalau kepel itu dari ruang tamu mundur ke ruang tengah baru deh sampai ke dapur jadi temen-temen semoga gak bosan ya nonton video aku karena pengambilan gambarnya itu gak bisa apa ya gak bisa estetik gitu ya karena rumahnya juga kayak petak-petak gitu rumah aku tuh kayak kontrakan walaupun ini tuh bukan kontrakan ya jadi emang sempit banget temen-temen rumah aku ini karena dulunya tuh ngebangunnya nyicil gak sekaligus berdiri langsung jadi gitu ya dulu tuh ngebangunnya petak-perpetak gitu temen-temen gitu ceritanya walaupun keadaannya begini adanya ya temen-temen bukan rumah yang minimalis bukan rumah yang besar cuma rumah petakan aja tapi tetap aku harus bersyukur bersyukur banget temen-temen di segini juga udah alhamdulillah bisa tidur dengan nyaman gak kepanasan dan gak kehujanan ya temen-temen pokoknya apapun keadaannya tetap harus bersyukur ya alhamdulillah lanjut lagi kegiatan selanjutnya ini tuh aku ada beberapa lipatan baju yang ada di dalam plastik tadi jadi aku tuh kalau ngangkatin jemuran aku tuh ngambila pakai plastik dulu temen-temen nanti aku bawa turun baru deh aku rapihin karena kalau aku bawa keranjangnya ke atas tangga rumah aku itu kan sempit banget ya cuma semeter kalau gak salah deh jadi kalau aku bawa keranjangnya itu malah kayak riwa gitu ya mendingan udahlah aku pakai plastik aja untuk nurunin baju jadi pas sampai bawah baru aku rapihin nah ini tuh aku lagi nutup pintu dulu karena aku tuh nyalahin AC pekerjaan aku tuh belum selesai temen-temen eh ternyata anak aku udah dianterin pulang sama mamah aku karena aku tuh tadi capek banget abis bebersih rumah ya gerah bawaannya kan pakai kostum juga jadi aku tuh ngelepetin bajunya di kamar sambil ngadem pakai AC biasanya tuh aku gak pernah sih ngelepetin baju di dalam kamar kayak gini ini karena sambil di videoin aja dan aku tuh pengen ngadem nah ini Alita baru pulang dia tuh langsung lepas jilbab jadi Alita ini temen-temen kalau mau keluar rumah sekarang tuh dia minta sendiri gitu ya pakai jilbab mungkin dia udah terbiasa ngeliat aku kalau mau keluar rumah tuh dia aku pakai jilbab jadi dia ikut-ikutan gimana nih ibu-ibu di rumah udah pada beres-beres atau belum kalau belum yuk kita beres-beres jangan ditunda-tunda kalau lagi sempet dan ada waktu luang mendingan langsung dikerjain ya karena kalau gak dikerjain malah makin numpuk karena si bocil udah pulang jadi tuh dia udah mulai ngeriwehin mainin tripod handphone aku video aku sampai disini aja ya kali ini terima kasih buat temen-temen yang udah mau ngeklik video aku dan nonton video aku jangan lupa juga untuk follow aku di instagram ya biar kita makin angkap untuk linknya ada di description box ya wassalamualaikum sampai ketemu di next video bye 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 bye